Tahun 71 ayah saya itu ditangkap oleh tentara karena tidak milih Golkar Saya masih kecil ayah saya diangkut itu Wah tentara itu kok seperti itu ya Di tahun-tahun 70an itu Pak Pilihan orang yang hebat itu kalau bisa masuk Akabri Orangnya gagah-gagah, pinter, cerdas Dari daerah satu, daerah hanya dipilih satu Itu yang dianggap dua itu dulu Di tahun 70an fakultas kedokteran dan Akabri Itu sangat elit sehingga saya ketika masukkan Aduh saya tidak punya itu semua Saya tidak bisa ke fakultas kedokteran, tidak bisa Akabri, badan kerempeng juga Waktu itu akhirnya ya sudah lah saya masuk ke fakultas hukum saja Fakultas yang paling gampang Tapi akhirnya saya ketemu dengan Pak Muldoko Yang dulu kursenya saya takuti yang kemudian saya kagumi Kemudian saya bersatu Bersatu di kabinet Dan saya tahu setiap ada masalah Pak Muldoko itu memenuhi enam hal yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi Selalu serius Selalu kalau rapat itu menyampaikan pendapat dan selalu substantif pendapatnya Karena idenya banyak Bicara apapun Bicara pertanyaan oke Bicara sipak bola oke Bicara laut oke Bicara tahu semua Dan substantif Bicara itu sampai kemudian saya